Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel saya Kembali disini saya akan memberikan satu solusi untuk penggunaan program Microsoft Excel Di mana kita sering menemukan disini untuk membuat sebuah mata uang Nelim mata uang ataupun format tanggal Kalau disini masih berupa tulisnya belum ada rupiah Kemudian disini untuk penggunaan koma itu nanti sering bermasalah pada penggunaan program yang kita jalankan Program fungsi yang akan kita jalankan di Microsoft Excel ini Saya buatkan contoh disini kita untuk membuat laporan ruangan Nah disini ada Nomor serangan saya buat yang laporan sederhana aja ya Kemudian kuantiti ya Kemudian add Kemudian Jumlah Nomor serangan aja beberapa record Jadi ini tadi contohnya sudah saya buatkan ya Nah kita sekarang akan melakukan perubahan dalam bentuk Rupiah Rupiah Kalau kita ingin melaksikan angka bentuk nilai rupiahnya disini Disini tidak bisa kita tuliskan Rp Seperti itu Karena nanti jika kita melakukan penggunaan Maka dia tidak akan berhasil untuk didembakkan Jadi itu akan dibuat secara otomatis Jadi kita tidak bisa langsung menggunakannya Mengertinya dengan angka bentuk rupiah Nah kalau kita melakukan formatan disini Kita biasa melakukan formatnya pada bagian menu Home ya Cari disini Number Nah disini tidak ada angka rupiah Kalau kita cari di Number linedu Cari ini tidak ada angka rupiahnya Maka untuk itu Kita harus melakukan regional setting terlebih dahulu untuk masuk ke regional setting seperti biasa kita masuk ke menu run dengan menekan tombol Windows dan tombol R secara bersamaan ini tombol run nya kemudian kita ketikan disini kontrol jika sudah maka kita klik OK setelah itu kita cari disini clock and region kita pilih clock and region selanjutnya kita pilih region nah disini sudah muncul menu region nya disini ada tetap format dan tahap administratif Nah kita akan melakukan perubahan pada bagian format ini ya format B2 English United sheet jadi ini berada dalam lingkup format ke Amerika ya Nah ini lihat di sini penulisan tanggal pendeknya short date nya kemudian long date nya short time waktu menitnya ya biar menggunakan PM atau WM kemudian untuk additional setting kita lihat di sini currency dia menggunakan dollar ya Nah secara otomatis maka kita harus melakukan perubahan pada format ini match window display berarti ini format pembawaan sesuai dengan format Amerika Nah kita sekarang mau ubah secara saja disini Indonesia atau kalau terlalu lama kita bisa klik sini tekan hurufi mungkin kita tarik Scroll nya nah semua kelihatan kita pilih Oke yang kita pilih Indonesia nya nah secara otomatis ini sudah berubah berubah format tanggalnya format penulisan waktunya juga Nah kita coba masuk ke format penulisan currency tempat uang kita pilih pada menu additional setting ini nah kita pilih currency sudah otomatisnya ya jadi sudah dalam bentuk rupiah disini juga dengan waktu itu juga dengan tanggal ya kalau sudah maka kita pilih ok sudah kita pilih apply dan kita pilih ok eh eh window clock and region ini dapat kita close selanjutnya kita masuk lagi ke Microsoft Excel tadi nah sekarang kita lakukan perubahannya kita blok nah disini sudah ada rupiah ya klik maka formatnya menjadi dalam bentuk rupiah sekarang kita lakukan perhitungan maka secara otomatis rupiahnya tampil sini jadi kita tidak harus mengetikkan rupiahnya tapi kita ubah dalam format yang ada disini ya jadi ini mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk permasalahan abad permasalahan koma titiknya ya kemudian untuk karansi kita pilih disini ya sini ada format selnya kita bisa tentukan disini number nah ini kalau desimalnya 2 ya kalau dia kosong kita pilih kosong kalau kita tidak ingin menggunakan format desimalnya menjadi 2 di sini lihat review-nya nah separator yang kita gunakan juga bisa menggunakan titik atau koma ya tapi secara default dia akan menjadi titik oke disini juga mata uang karansi ya kemudian penulisan tanggal disini sudah ada dalam format Indonesia kemudian jam ya jadi tidak menggunakan IM dan PM lagi oke mungkin sampai disitu gunung dan ini bisa menjadi solusi buat anda yang bermasalah dalam membuat karansi atau mata uang di program Microsoft Excel mungkin itu saja wabillahi topik koil daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati